Surat suara 2 calon Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandar Lampung dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung ditemukan telah tercoblos sebanyak 233 lembar di TPS 19 Waikandis, Kecamatan Tanjung, Senang, Bandar Lampung. Pasca terjadinya hal tersebut, pihak Gakumdu lakukan pemeriksaan terhadap kelompok pemungutan suara. Abu Salim, Ketua Kelompok Pemungutan Surat Suara 19 Waikandis, Bandar Lampung menyampaikan pasca penemuan surat suara yang telah tercoblos, pihak KPPS setempat memperhentikan pembungutan suara di lokasi. 115 dari DPT yang ada yang telah memilih menemukan surat suara yang sudah tercoblos Menikapi hal tersebut, pihak Gakumdu Bandar Lampung, Odi Marsa, mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh KPPS yang berada di lokasi TPS 19 Waikandis tempat terjadinya tercoblos surat suara. Serta jika hasil pemeriksaan nanti, sanksinya pidana maksimal 4 tahun penjara. Sanksinya itu pidana di pasal 532 Undang-Undang 7 2017 Itu maksimal pidana 4 tahun dan denda paling banyak, 48 jutaan Selanjutnya seluruh logistik pemilu yang berada di tempat pemungutan suara atau TPS 19 Waikandis dibawa oleh petugas kantor kelurahan setempat. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung